Kita akan membahas kelanjutan dari buku International Financial Management karya Jeff Madura kali ini membahas chapter yang ke-10 yaitu mengukur exposure terhadap fluktuasi nilai tukar atau measuring exposure to exchange rate fluctuation di chapter ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai yaitu mendiskusikan relevansi exposure dari sebuah perusahaan multinasional terhadap resiko nilai tukar kemudian menjelaskan bagaimana exposure transaksi biasa diukur bagaimana exposure ekonomi juga diukur dan yang terakhir bagaimana exposure translation atau terjemahan bisa diukur yang pertama kita lihat dulu relevan tidaknya resiko nilai tukar ada beberapa pendekatan yang akan kita gunakan yang pertama dari argument purchasing power party bagi yang tidak setuju mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar sendiri sebetulnya akan langsung memacukan harga di berbagai tempat berbagai barang termasuk mata uang sehingga sebetulnya resiko nilai tukar itu tidak ada begitu namun bagi yang setuju bahwa resiko nilai tukar itu ada mereka mengatakan bahwa purchasing power party sendiri kadang juga tidak selamanya bisa dipertahankan alias selamanya terjadi dalam kondisi ekonomi yang senyatanya selanjutnya adalah argument dari hedge atau lindung nilai dari sisi investor yang tidak setuju dengan exchange rate atau resiko nilai tukar mengatakan bahwa sebenarnya yang memiliki saham di MNC atau perusahaan multinasional dia harusnya bisa melakukan lindung nilai sendiri terhadap perubahan nilai mata uang untuk kepentingan mereka artinya tanpa assessment terhadap resiko nilai tukar mereka harusnya sudah aman karena mereka bisa melakukan lindung nilai sendiri tapi bagi yang setuju dengan resiko nilai tukar mengatakan bahwa yang namanya investor itu kadang tidak selamanya tahu informasi mengenai sebuah perusahaan termasuk eksposurnya sehingga mereka kadang tidak mampu ya untuk melindungi diri mereka sendiri dari adanya eksposur baik itu secara individu ataupun yang terjadi pada perusahaan selanjutnya adalah argument mengenai diversifikasi mata uang bagi yang tidak setuju resiko nilai tukar mereka mengatakan bahwa yang namanya MNC atau perusahaan multinasional itu biasanya sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga sebetulnya tidak perlu khawatir adanya perubahan atau pergerakan nilai mata uang karena nanti efek yang terjadi akan dikonversi atau diganti dengan hal yang lain jadi ketika dia menggunakan sejumlah mata uang maka katakanlah mata uang yang satu mengalami penurunan atau nanti mata uang yang lain mungkin akan mengalami peningkatan peningkatan dan seterusnya jadi sebetulnya sudah terdiversifikasi ini bagi mereka yang tidak setuju resiko nilai tukar tapi bagi yang menganggap ini adalah penting asumsi di atas sebetulnya sangat naif kenapa demikian? karena bisa jadi meskipun sudah dilakukan diversifikasi tapi yang namanya fluktuasi itu biasanya juga akan terjadi secara bersama-sama atau secara kontengin ya artinya satu depresiasi akan berimbas pada depresiasi mata uang lain yang mungkin punya hubungan kuat jadi asumsi ini tidak terlalu ideal lah begitu yang selanjutnya adalah diversifikasi dari pemegang saham sendiri bagi yang tidak setuju resiko nilai tukar mereka mengatakan bahwa yang namanya pemegang saham itu biasanya sudah dengan sendirinya mampu melakukan diversifikasi sehingga mereka sebetulnya tidak akan mengalami masalah serius apabila terjadi kerugian ya yang dialami oleh perusahaan multinasional yang sahamnya mereka miliki apabila ada resiko nilai tukar tapi sekali lagi pandangan ini ditolak oleh mereka yang setuju adanya resiko nilai tukar dengan mengatakan bahwa baik itu MNC maupun individu sebetulnya sama-sama ya kena dampak ya apabila ada nilai tukar yang resiko nilai tukar gitu selanjutnya kita lihat bagaimana respon dari perusahaan multinasional sendiri saat ini sebetulnya banyak perusahaan multinasional yang sudah berupaya untuk menyetabilkan ya pendapatan mereka dengan melakukan strategi-strategi melindungi nilai atau hencing dengan demikian sebetulnya secara sederhana kita bisa asumsikan bahwa resiko nilai tukar itu memang betul-betul ada ya sehingga buktinya perusahaan pun perlu melindungi diri dengan berbagai strategi tersebut selanjutnya kita akan lihat sejumlah jenis eksposur yang bisa atau biasa terjadi secara umum kita akui bahwa yang namanya nilai tukar itu tidak bisa kita prediksi dengan akurasi yang tinggi tetapi biasanya setidaknya perusahaan bisa menghitung ya berapa eksposur yang akan mereka alami dari sejumlah fluktuasi dalam nilai tukar karena itu biasanya ada setidaknya tiga jenis eksposur yang biasa perusahaan hadapi yang pertama adalah transaction exposure atau eksposur transaksi kemudian yang kedua eksposur ekonomik kemudian yang terakhir adalah translation exposure atau eksposur translasi kita lihat yang pertama yaitu transaction exposure kurang lebih maknanya adalah derajat ataupun tingkatan di mana nilai pada transaksi cash di masa yang akan datang itu bisa dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang artinya ketika sebuah perusahaan sudah ada deal misalkan untuk bulan depan melakukan atau mendapatkan pembayaran tapi kemudian ada resiko fluktuasi nilai tukar yang mungkin cukup volatile nah itulah contoh dari transaction exposure bagaimana cara menghitungnya? biasanya yang dilakukan adalah melakukan proyeksi berapa nilai bersih ya dari inflow ataupun outflow pada masing-masing mata uang setelah itu dihitunglah seberapa besar resiko besar keseluruhan dari exposure kepada masing-masing mata uang tersebut perusahaan multinasional biasanya mengantisipasi fluk aliran dana asing biasanya untuk yang bersifat jangka pendek ini bisa sangat akurat terlihat sebesar mungkin baguslah maksimal hasilnya karena sifatnya memang jangka pendek jadi mungkin dalam waktu sebulan sepekan gitu masih sangat oke gitu ya nah selanjutnya setelah mereka melakukan konsolidasi aliran mata uang asing secara itu ya ke mata uang net flow ini kemudian nanti dikonveksi baik itu pada titik penghitungan atau point estimate ataupun pada sebuah range untuk mata uang tertentu range ini jarak jadi mungkin antara nilai tertinggi ataupun nilai terendah fluktuasi yang mungkin akan terjadi sehingga nanti kemudian mereka punya angka yang standar untuk melakukan assessment terhadap masing-masing nilai masing-masing mata uang jadi misalkan untuk dolar saat ini ya kalau dibandingkan dengan rupiah mungkin nilai yang paling tinggi bisa katakanlah 14.000 yang paling rendah bisa 13.000 jadi perusahaan bisa menghitung ya di range semacam itulah mereka nanti akan melakukan assessment untuk orang mata uang dolar dan rupiah mata uang lain pun mereka juga bisa melakukan hal yang sama sehingga bisa menghitung-hitung kemungkinan akan seperti apa resiko yang mereka hadapi eksposur secara keseluruhan untuk sebuah perusahaan multinasional bisa dinilai atau bisa dievaluasi dengan menganggap bahwa masing-masing mata uang itu memiliki posisi secara bersama-sama yang itu nanti sangat dipengaruhi oleh variabilitas komponen mata uangnya sendiri dan juga hubungan antara masing-masing mata uang jadi bisa jadi sangat variatif komposisi mata uang yang biasa dipakai sebuah perusahaan dan hubungan dari masing-masing perusahaan ini pun juga bisa sangat beragam kemudian nanti standar deviasi yang diperoleh dari data-data yang secara historis ada bisa digunakan untuk menghitung variabilitasnya yang pasti meskipun sudah memiliki data historis di masa lalu variabilitas ini tentu masih akan berubah-ubah terus sepanjang waktu nah kemudian yang kedua setelah variabilitas kita juga lihat hubungan jadi dalam konteks hubungan ini bisa dilihat mata uang tertentu memiliki koefisien korelasi yang nanti akan menunjukkan kalau salah satu mata uang bergerak responnya terhadap mata uang yang satunya akan seperti apa contohnya misalnya koefisiennya dihitung dengan pendekatan yang seperti ini yang pertama kalau koefisiennya 1 atau mendekati 1 itu sifatnya positif dan sempurna alias semakin bergerak sebuah mata uang mata uang yang satunya akan bergerak searah jadi kalau dolar misalnya mengalami peningkatan ya rupiah juga akan meningkat dengan sangat kuatnya tapi kalau dia 0 atau mendekati 0 maka korelasinya sangat sedikit atau bahkan tidak punya korelasi nah tapi ada juga yang sifatnya negatif dan itu sempurna alias perfect negative correlation kalau dia minus 1 misalkan kalau rupiah sama dolar mengalami kondisi semacam ini itu makanya kalau dolar naik gitu ya katakanlah naik sedikit maka rupiahnya akan jatuh sama proses dengan kenaikan dolar itu ini contoh yang bisa digunakan kemudian yang penting juga adalah penggunaan korelasi ini dimaksudkan untuk mendeteksi posisi-posisi yang diharapkan bisa meng-cover ya mata uang yang satu dengan yang lain jadi katakanlah kita punya dua mata uang yang satu korelasinya satu positif yang satu satu negatif maka perusahaan mungkin bisa mendeteksi sehingga kalau mata uang yang satu jatuh itu nanti masih bisa di-cover oleh mata uang yang lainnya contohnya mata uang X dan Y ya sangat berkorelasi sehingga nanti kalau ada exposure pada inflow daripada mata uang X kemudian ada outflow pada mata uang Y secara neto juga kemungkinan bisa saling ter-cover pada sejumlah titik atau sejumlah level tapi juga harus diingat ya meskipun kita sudah punya data yang lama tentang korelasi mata uang ini bisa jadi dia juga akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu selanjutnya juga ada juga ada juga metode yang namanya far atau value at least yang nantinya akan menggabungkan volatilitas dan korelasi dari mata uang untuk menentukan potensi kerugian maksimal dalam satu hari yang digunakan adalah data historis sama seperti sebelumnya yang utamanya untuk melihat dalam satu hari biasanya mata uang tertentu bisa jatuh seberapa dalam kemudian nanti diasumsikan ini bisa digunakan untuk mengukur ya arus cash saran itu dari mata uang tersebut selanjutnya kita lihat economic exposure atau exposure ekonomis yaitu menunjukkan seberapa besar ya apa namanya present value atau nilai saat ini dari arus cash di masa yang akan datang yang nantinya akan dipengaruhi oleh fluktuasi pada nilai tukar cash flow ataupun aliran uang cash yang tidak membutuhkan konversi itu tidak akan terrefleksi dalam exposure transaksi namun demikian cash flow yang semacam ini bisa tetap bisa dipengaruhi oleh perubahan atau pergerakan nilai tukar ini contoh beberapa hal yang perlu kita lihat yang pertama kita akan lihat bagaimana sejumlah transaksi yang akan berdampak pada inflow cash sebuah perusahaan kemudian di sebelah kanan kita lihat dampaknya terhadap transaksi apabila mata uang lokal mengalami apresiasi dan mata uang lokal sebaliknya mengalami depresiasi kita lihat yang pertama pada lokal sales atau penjualan di level lokal apa dampaknya apabila nilai mata uang lokal mengalami apresiasi maka penjualan akan mengalami transaksi akan mengalami penurunan sebaliknya kalau mata uang lokal mengalami depresiasi maka yang terjadi adalah penjualan lokal akan mengalami peningkatan logikanya sehingga cukup sederhana ketika mata uang lokal mengalami apresiasi maka yang terjadi produk lokal produk dari sebuah perusahaan multinasional di pasar lokal itu nilainya akan terkesan lebih mahal sehingga nanti kalau ada kompetitor di pasar lokal itu maka akan menurunkan penjualannya dan sebaliknya ketika mata uang lokal mengalami depresiasi maka produk asing akan cenderung lebih murah harganya sehingga penjualannya bisa meningkat katakanlah kita apa namanya bandingkan sebuah hp samsung maka ketika mata uang rupiah mengalami peningkatan tentu harga samsungnya dengan sendirinya akan naik yang itu akan berdampak pada penjualan dan sebaliknya ketika mata uang rupiah sedang mengalami jatuh maka yang terjadi adalah tentunya harga apa namanya ketika mata uang rupiah mengalami depresiasi alias melemah tentu akan ada peningkatan pada penjualan itu nah kemudian hal yang kurang lebih sama ya itu juga terjadi pada ekspor oleh sebuah perusahaan dengan mata uang lokal ataupun dengan mata uang asing dan juga pendapatan bunga dari investasi asing juga nah yang diberi tanda bintang 4 adalah transaksi-transaksi yang nanti akan langsung masuk ke eksposur pada transaksi sedangkan yang tidak ada dua itu nanti contoh yang masuk ke bagian economic exposure selanjutnya kita lihat transaksi yang berdampak pada outflow dari sebuah perusahaan kalau yang pertama adalah import untuk supply ataupun untuk barang yang digunakan untuk produksi ya yang itu menggunakan mata uang lokal maka tidak akan ada dampak apapun baik mata uang lokal mengalami apresiasi ataupun depresiasi namun apabila perusahaan itu mengimpor ya supply dengan mata uang asing ataupun pendapatan bunga yang digunakan untuk hutang bunga ya untuk pembiayaan asing yang dipinjam maka ketika mata uang lokal mengalami peningkatan keduanya akan mengalami penurunan dan sebaliknya ketika terjadi depresiasi maka keduanya akan mengalami penurunan import dan suku bunga ini termasuk jenis transaksi yang apa jenis transaksi yang akan termasuk eksposur transaksi sedangkan yang pertama yaitu import mata uang lokal tidak masuk alias masuknya nanti ke economic exposure yang perlu kita lihat dari data yang sebelumnya adalah perusahaan lokal pun gitu ya nanti bisa terkena dampak economic exposure ya seandainya di dalamnya nanti ada pesaing dengan pasar ataupun pelaku usaha asing karena nanti akan fluktuasi nilainya itu akan sangat ditentukan oleh nilai mata uang contoh misalnya ada dua perusahaan sama-sama menghasilkan smartphone gitu ya yang satu perusahaan berbasis asing yang satu perusahaan lokal jadi perusahaan lokal pun nanti juga harus bisa jadi terkena dampak ya apabila misalkan mata uang kupias mengalami depresiasi ataupun mengalami apresiasi maka harga pesaingnya akan mengalami perubahan juga yang itu akan berdampak pada perusahaan lokal nah yang menarik sebetulnya perusahaan yang multinasional ini biasanya lebih terkena dampak dibandingkan perusahaan lokal jadi dalam contoh yang tadi kita sebutkan perusahaan lokal Indonesia yang memproduksi HP mungkin tidak akan mengalami perubahan harga cuma yang akan mengalami perubahan harga itu adalah perusahaan asingnya tapi kan mereka perubahannya tidak selalu harganya meningkat tapi kadang juga bisa menurun akibat fluktuasi mata uang asing yang diacu itu sendiri dan yang pasti dampaknya itu tidak sama terhadap perusahaan multinasional sangat tergantung bagaimana karakteristik operasionalnya dan juga pada posisi mata uang secara neto salah satu yang digunakan untuk menghitung daripada eksposur ekonomi ini adalah dengan melakukan klasifikasi aliran kas kemudian dimasukkan dalam item-item laporan income statementnya kemudian direview bagaimana pergeraan pendapatan ya dalam laporan keuangan itu nanti akan berubah seandainya ada sejumlah skenario yang menunjukkan perubahan pada nilai tugas secara umum gitu ya perusahaan yang punya biaya yang harus dibayarkan keluarga yang lebih banyak dibandingkan pendapatannya itu tidak akan terlalu senang ya dengan nilai mata uang asing yang mengalami penguatan artinya kenapa mata uang asing itu naik misalnya maka biaya yang harus dibayarkan semakin tinggi sedangkan pendapatan yang diperoleh tidak akan terlalu banyak hal lain yang bisa digunakan untuk melakukan assessment terhadap ekonomi eksposur sebuah perusahaan bisa dilakukan dengan mengaplikasikan model regresi pada data historis ya baik itu data historis yang apa namanya arus mata uang arus cash ya ataupun data nilai tukar ini contoh persamanya kita punya PCF yang merupakan perubahan dalam arus cash yang telah disesuaikan dengan inflasi yang biasanya mengacu pada mata uang negara asal atau perusahaan itu asalnya itu gimana kemudian ada E yang itu menunjukkan prosentase perubahan dari nilai tukar dari waktu ke waktu ini nanti akan menunjukkan seberapa besar ya cash flow yang berubah dari sebuah perusahaan model regresi yang barusan bisa juga diperbaiki ataupun ditambah ya dengan menambahkan sejumlah mata uang sebagai variable independent atau juga bisa digunakan currency index ya seperti kemarin kita diskusikan yaitu semacam basket mata uang mengumpulkan berapa mata uang untuk dilihat komposisinya dibandingkan mata uang yang tertentu pada saat yang sama bisa juga dilakukan perubahan terhadap variable independentnya yaitu nilai cash flow nya gitu ya misalkan perusahaan ingin melihat aspek yang lain misalnya pendapatannya ekspornya ataupun penjualan dan sebagainya dan itu juga bisa di ases untuk melihat bagaimana dampaknya nah dikaitkan dengan perubahan nilai tukar yang ketiga adalah translation exposure ini terjadi apabila perusahaan multinasional melakukan konsolidasi laporan keuangan yang itu nanti di dalamnya akan ada fluktuasi nilai tukar jadi misalkan laporan di anak perusahaan di Indonesia menggunakan rupiah kemudian ketika akan digabung dengan perusahaan di berbagai negara yang pusatnya di Amerika misalnya maka harus menggunakan dolar nah itu nanti akan ada exposure di situ yang pasti setara umum gitu ya yang namanya anak perusahaan nanti pendapatannya akan digabungkan atau dikonsolidasikan dengan pernyataan laporan keuangan dari perusahaan induk yang itu nanti tentu ada proses yang dalam proses itu mungkin akan ada perubahan nilai tukar katakanlah anak usaha di Indonesia melaporkan pada tanggal tanggal 31 bulan ini misalnya tentu konsolidasinya tidak bisa langsung dilakukan tapi mungkin akan butuh sedikit waktu nah selama proses itu kemungkinan mata uang sudah mengalami perubahan lalu pertanyaannya apakah exposure terhadap transaksi ini penting gitu ya dari perspektif aliran cash sendiri ya ketika sebuah perusahaan melakukan konsolidasi gitu ya itu sebetulnya tidak langsung tidak langsung berdampak pada cash flow sebetulnya tetapi kalau mata uang asingnya itu mengalami pelemahan yang luar biasa itu bisa jadi akan berdampak yang cukup luar biasa juga terhadap pendapatan yang ditransfer ataupun dibawa ke perusahaan induk jadi sebetulnya katakanlah pendapatan sebuah perusahaan anak perusahaan di Indonesia itu 10 miliar misalnya ketika dilaporkan itu ya hanya perubahan pada nilai tukar saja tapi nilainya mungkin tetap sama-sama 10 miliar cuman yang jadi masalah adalah apabila tiba-tiba mata uang itu kata-kata mengalami penemahan yang luar biasa maka nilai 10 miliar itu ketika ditransfer ataupun dipindahkan ke induk perusahaan nilainya akan mengalami perubahan yang cukup signifikan kemudian kemudian dari sisi nilai ataupun harga sahamnya yang pasti ya karena nanti eksposur terhadap translasi itu akan berdampak pada laporan keuangan dari perusahaan induk ya maka mau tidak mau valuasi dari perusahaan akan terdampak dengan sendirinya karena tiba-tiba misalnya mata uang mengalami pelemahan maka laporan keuangan juga akan mengalami penurunan ataupun sebaliknya tiba-tiba mata uang mengalami penguatan sehingga nilainya juga akan mengalami peningkatan pula dengan demikian secara umum bisa kita asumsikan bahwa yang namanya eksposur translasi ini sebetulnya sangat relevan alasannya macam-macam tapi yang paling pokok adalah yang standar yang namanya anak perusahaan itu pasti akan melaporkan laporan keuangannya ke induknya yang induknya ini dalam contoh kita adalah perusahaan asing kemudian yang kedua nilai tukar yang saat ini berlaku bisa jadi digunakan untuk memprediksi berapa aliran cash yang diharapkan sehingga nanti akan berdampak pada nilai mata uang ataupun nilai remitens yang diperoleh oleh sebuah perusahaan yang terakhir yang namanya nilai atau laporan keuangan yang telah dikonsolidasikan oleh perusahaan induk akan digunakan oleh investor untuk memberikan penilaian terhadap sebuah perusahaan multinasional jadi translation exposure itu sangat penting bagi sebuah perusahaan multinasional nah seberapa besar kemudian derajat exposure translasi bagi sebuah perusahaan multinasional jawabannya sangat tergantung pada beberapa hal yang pertama adalah seberapa besar bisnisnya yang dilaksanakan oleh anak usaha di negara asing yang kedua bagaimana lokasi daripada subsidiary ataupun anak usaha tadi dan yang terakhir tentunya bagaimana metode accounting ataupun pencatatan yang digunakan dalam perusahaan tersebut yang pasti berdasarkan word research advisory selama tahun 98 yang lalu perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Amerika itu pendapatannya itu menghilang sekitar 220 miliar dolar yang itu adalah akibat depresiasi dari mata uang Asia waktu itu terhadap dolar jadi pendapatannya ratakanlah 10 juta begitu tapi sebetulnya begitu dilaporkan mengecil waktu itu kenapa karena mata uang rupiah sedang mengalami depresiasi alias kejatuhan di tahun 2000 hal yang sama juga terjadi cuman pada waktu itu tidak terlalu banyak sehingga mereka waktu itu melaporkan penurunan pendapatan dari yang diharapkan tahun 2000 ini sumbernya adalah euro jadi waktu itu euro yang mengalami depresiasi lalu bagaimana dampak dari exposure nilai tukar ini terhadap nilai perusahaan yang jelas ada dua dampak sekaligus yaitu pada cash flow dan juga pada expecting exchange rate sehingga dari sisi ini maka perusahaan bisa menentukan arah ke depan untuk lebih berhati-hati terhadap exposure yang mungkin akan mereka alami berhati-hati yang mungkin berhati-hati yang mungkin berhati-hati berhati-hati